Salam pendidikan Selamat datang di video Tour Museum Pendidikan Nasional Universitas Pendidikan Indonesia yang pertama Pada video kali ini kita akan melihat pendidikan pada masa praksara dan pendidikan berbasis agama Yang pertama pendidikan masa praksara Pada ruangan ini menjelaskan bagaimana sistem pendidikan zaman praksara saat itu yang mana pendidikannya masih sangat sederhana dan konvensional dan lebih ke pendidikan non formal Intinya belajar bagaimana cara bertahan hidup dari satu tempat ke tempat lainnya Masyarakat praksara mengajarkan pendidikan secara aplikatif langsung di lapangan Selain itu pendidikan pada masa ini juga merupakan pendidikan berbasis kekeluargaan di mana pendidikan tersebut diwariskan atau diajarkan oleh lingkungan keluarga Pada ruangan ini dijelaskan pula bagaimana masyarakat praksara berburu yang diajarkan oleh ayahnya selaku buru atau tokoh masyarakat yang disakralkan Di ruangan ini juga terdapat hasil teknologi yang dihasilkan pada zaman praksara yang masih sangat sederhana yaitu seperti kapak penetak kapak perimbas kapak persegi kapak lonjong dan lain sebagainya Yang kedua pendidikan berbasis agama Pada ruangan ini dijelaskan bahwa pendidikan yang terjadi dan berlangsung di Nusantara tidak terlepas dari peranan agama yang masuk dan berkembang Seperti yang telah kita ketahui bahwa agama yang pertama kali masuk ke Nusantara yaitu agama Hindu Buddha Di sini terdapat Arca Ganesha dan Arca Saraswati sebagai simbol Dewa dan Dewi Pendidikan pada agama Hindu Kemudian terdapat Dewi Prajnaparamita yakni Dewi Pendidikan pada agama Buddha Selanjutnya berkembangnya Islam di Nusantara Masjid pada saat itu merupakan pusat pendidikan Materi pembelajarannya adalah Al-Quran dan media dakwah atau media pembelajarannya salah satunya menggunakan wayang punokawan dan wayang menang Lalu pendidikan berbasis agama Nasrani dengan berdirinya sekolah misionaris dan jendi Pendidikan berbasis agama di Nusantara ditendai dengan mengenalnya tulisan seperti tulisan falawa pada jaman Hindu Buddha tulisan Arab pada jaman Islam dan abjad atau alfabet pada jaman Nasrani masuk ke Nusantara yang dibawa oleh bangsa-bangsa Eropa Terima kasih telah menyaksikan video tour Museum Pendidikan Nasional UPI yang pertama Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tour selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!